Intro Dipersembahkan oleh Halo semua, kangen gak nih sama Paling Pol? Baru juga seminggu gak nonton Paling Pol? Pasti udah anteng duduk di depan TV sambil bilang, wow gitu? Satgas BP alias Satuan Petugas Paling Pol emang ngangenin sih? Dan yang paling bikin kangen ya, ini nih, menu info dan lifestyle entertainment Hollywood Serta gosip-gosip internasional yang paling geras Dan gak lupa juga nih, ulasan film dan game yang masih paling pol dari episode pertama sampai sekarang Asik gak tuh? Seasik seleb-seleb Hollywood yang kuliahnya juga asik nih Bayangin aja kuliah di tempat ternama dan yang pasti pol mahalnya, bikin semangat belajar dong ya Siapa aja sih 5 seleb Hollywood yang termasuk dalam deretan Universitas Terbaik Artis-Artis Hollywood Dan untuk edisi Paling Pol Malam ini, ya ini nih orangnya Oxford University merupakan universitas yang dianggap terbaik Makanya gak heran, banyak WNI dari negara Indonesia yang berlomba-lomba untuk bisa kuliah di sana Oxford merupakan universitas pertama dalam berbahasa Inggris Sebagai universitas tertua di dunia yang berbahasa Inggris, Oxford adalah institusi yang unik dan bersejarah Oxford terbentuk pada tahun 1096 dan berkembang pesat dari tahun 1167 Ketika Henry II melarang pelajar Inggris dari menghadiri Universitas Paris Dengan gaya dan ciri khas bangunan yang terlihat seperti kerajaan, Oxford memang sangat historikal Mau tau seleb yang kuliah di sini? Tau dong dengan Mr. Bean? Yep, siapa lagi kalau bukan Rowan Atkinson Ia meregelar Master of Science di Oxford University Untuk kuliah di Oxford, Anda cukup mengeluarkan kocek sebesar 22.160 USD Atau senilai dengan 210 juta rupiah per tahunnya Wow, cukup mahal ya Terletak di Cambridge, UK University of Cambridge ini sudah dikenal tentunya karena telah meraih banyak prestasi Cambridge juga merupakan salah satu universitas terbaik di dunia Yang menawarkan program gelar sarjana dalam seni, ilmu sosial, ilmu pengetahuan, teknik, dan medis ilmu Mungkin Anda kurang familiar dengan selebriti Hollywood yang satu ini, James Von Co Itu lho si pemeran Harry Osborne di film Spider-Man Pada saat membintangi film Spider-Man, James sedang menyelesaikan kuliahnya di UOC dalam bidang sastra Selain itu, ia juga belajar perfilman di New York University T-School of the Arts James juga seorang pelukis yang cukup berbakat dan beberapa karyanya sudah banyak ditampilkan dalam beberapa galeri lukisan Biaya kuliah untuk di University of Cambridge ini, Anda hanya perlu membayar sebesar 31.600 USD Atau senilai dengan 300 juta rupiah per tahun Eh, ngomong-ngomong, James udah ganteng, pinter lagi Hehehe Jika Anda tertarik untuk menghabiskan musim panas, semester, atau satu tahun di universitas di luar negeri Kami dapat membantu Anda menemukan program yang sempurna Itulah salah satu penawaran yang ditawarkan oleh Yale University Salah satu program yang cukup menarik buat Anda yang punya rencana untuk melanjutkan pendidikan di negeri Amerika Serikat David Duchovny yang merupakan salah satu selebriti yang hasil karya puisinya mendapat pujian dari Academy of American Poets Meraih gelar sastra Inggris dari dua universitas terkenal Yaitu BA dari Princeton University dan MA dari Yale University Aktor yang terkenal sejak berperan sebagai Fox Mulder di serial TV di X-File ini masih menyelesaikan PhD Di Yale dengan judul tesisnya Magic and Technology in Contemporary Poetry and Prose Untuk bisa kuliah di Yale University seperti David, gak mahal kok Anda cukup membayar biayanya sebesar 42.300 USD atau senilai dengan 400 juta per tahunnya Bayangin, untuk mendapatkan gelar sarjana yang 4 tahun aja, berapa yang harus Anda keluarkan? Cukup mahal ya? Kalau Indonesia punya ITB alias Institut Teknologi Bandung Negara bagian barat sana juga punya MIT alias Massachusetts Institute of Technology di Cambridge Yang pasti orang-orang dari lulusan kita gak kalah berkualitas dong Dolph Lundgren yang merupakan aktor ralaga yang memiliki IQ 160 Mendapatkan gelar insinyur dari Royal Institute of Technology in Sweden Lalu juga belajar di Washington State University dan Clemson University Meraih gelar master dalam teknik kimia dari University of Sydney Kemudian mendapat beasiswa Fulbright ke MIT Walau pada akhirnya Dolph lebih memutuskan untuk mengejar karirnya di bidang acting MIT yang sudah didirikan pada tahun 1932 ini memiliki harga yang cukup fantastis loh Anda perlu membayar sebesar 53.200 USD atau senilai dengan 520 juta rupiah per tahunnya Untuk mendapatkan gelar sarjana Ya di kali 4 aja deh pemirsa Oh iya, Dolph juga fasi berbahasa dalam 5 bahasa Yaitu bahasa Perancis, Swedia, Jerman, Inggris, dan Italia Bener-bener seleb yang punya keinginan belajar ya Akhirnya kita sampai pada urutan pertama Universitas terbaik pilihan selebriti Hollywood versi paling pol di minggu ini Ayo tebak, universitas mana yang kira-kira menuduki peringkat pertama Eng-ing-eng Harvard University Udah pada tau dong dengan universitas yang satu ini Mulai didirikan pada tahun 1920 Harvard juga telah melahirkan banyak orang-orang yang berprestasi sekarang ini Salep yang pernah menjejal pendidikan di universitas itu Salah satunya adalah Natalie Portman Ya, artis cantik yang memintangi film Black Swan ini Diketahui telah menyelesaikan studi di bidang psikologinya di Harvard Dan melanjutkan pendidikannya di University of Jerusalem Info buat pemirsa paling pol nih Kalau mau cantik dan pintar seperti Natalie Biaya kuliah di Harvard University adalah sebesar 62.700 USD Atau senilai dengan 610 juta rupiah Wow, fantastis Itu dia info menarik seputar selebriti Hollywood yang paling ngepol Buat yang udah gak tahan bergosip Abis ini Satgas BP punya 5 gosip-gosip internasional yang gak boleh dilewatin Makanya, stay tune ya Sub indo by broth3rmax